Di tengah salju pagi itu, wali kota Bill Basi menyambut VOA ke kantornya di balai kota Dearborn Heights, negara bagian Michigan. Ia sudah menghuni kantor itu selama dua tahun terakhir. Kota kecil di pinggiran Detroit itu senyap dari pemberitaan di kancah nasional. Akan tetapi, Bill, imigran asal Lebanon, ingin membawa perubahan ke kotanya. Bill dan keluarganya melarikan diri dari peperangan di negara asalnya tahun 1977, ketika ia berusia 12 tahun. Di Amerika, ia berjuang menempuh pendidikan akibat kendala bahasa dan kemampuan baca tulisnya yang minim. Namun semua itu berhasil dilalui hingga ia menjadi seorang marinir, juga ahli aeronautika, dan sempat bekerja untuk perusahaan Boeing dan Ford. Kisah serupa dialami Amer Galib, wali kota Hamtramck yang berjarak sekitar 15 menit dari Dearborn Heights. Amer, imigran asal Yemen, pindah sendiri ke Amerika Serikat ketika berusia 17 tahun. Ia memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan bekerja di pabrik otomotif sambil menamatkan bangku SMA. Ia lantas melanjutkan pendidikannya ke sekolah kedokteran, sembari menekuni hobinya dalam dunia politik. Pada tahun 2021, Bill, Amer, dan Abdullah Hamt, wali kota Dearborn, mencetak sejarah sebagai wali kota muslim berketurunan Arab pertama di kotanya masing-masing. Meningkatnya populasi keturunan Arab disertai kesadaran berpolitik memperluas kesempatan para kandidat ini untuk terpilih jadi wakil rakyat. It's so new that the muslim communities had political leadership like it does now, like where people have had success running for office. You see people from the Yemeni community in particular saying, hey, we've been a part of this city for a long time. You know, we also deserve a seat at the table. Bagi Amer, pencapaian bersejarah itu harus dijalankan tanpa celah, pasalnya masih banyak pihak yang berpandangan negatif terhadap muslim. It is a big responsibility, bigger responsibility than if you are a non-muslim leader of a community. Because you want to show that you are in the spotlight of the media, and every small thing will go viral. So we have to be super careful, and we have to work hard to prove ourselves that we can make a positive change within our communities. Lain Amer, lain pula Bill, Bill mengaku tidak pernah menganggap identitasnya sebagai muslim keturunan Arab sebagai beban ataupun keuntungan. It wasn't anything to do with that. It was mostly it was something that is ingrained in myself, you know, my families always have to do good deeds, you know, you have to help, you know, the peoples. It's not like one culture or like Arab Americans or anything, which is mostly trying to serve the people. Tapi memang tak dapat dipungkiri, keterwakilan di level kepemimpinan menimbulkan rasa kepemilikan yang lebih besar akan suatu wilayah di kalangan masyarakat yang terpinggirkan selama ini. Dari Dearborn Heights dan Hamtramck, Michigan, Rifanwi Estono, Virginia Gunawan, Almuranan, B.O.